Halo pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya nge-flok di tempat yang enggak biasa ini saya nge-flok di area rumah kosong rumah kosong ini posisi di Manding Sidoharjo di depan jembatan timur jembatan arah ke Wonotiri nah setiap lewat sini saya penasaran karena agak unik sih rumah dipastikan depan jembatan terus di belakang rumah itu ada Pohon beringin lumayan gede nah saya penasaran sedikit pengen tahu kondisi rumah tersebut Hai ini posisi dari belakang rumah Hai ini Hai 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 ini dari posisi kiri belakang rumah Hai saya muter dari arah kanan ke belakang muter ke depan tuh dari kiri kalau dilihat dari bangunannya kayaknya sudah sudah lama kalau untuk eh di masanya ini termasuk salah satu rumah terkaya juga di lingkungannya setahu saya kondisi rumah ini setiap saya lewat melintasi rumah ini ini tidak ada aktivitas rumah tangga bisa dibilang Hai enggak berpenghuni kayaknya kabar ngonon ceritanya ini yang pemilik utamanya pemilik yang yang dulu katanya sudah meninggal dan udah bertahun-tahun dan saya juga kurang ini dari cerita masyarakat sekitar dan untuk saat ini pemiliknya siapa saya juga kurang tahu saya cuma sekedar pengen tahu kondisi rumah tersebut kondisi rumah tersebut karena setiap melintasi pada saya tertuju tertuju ke arah rumah ini dan ini menjawab rasa penasaran saya pengen sedikit tahu kondisi rumah tersebut kondisi rumah tersebut kayaknya bangunannya juga sudah lama tapi dilihat dari dinding-dindingnya masih kokoh ini dari pintu masuk dari depan rumah ini ada dua lantai dan kalau dilihat dari arah luar ini kayaknya yang lantai atas itu ada tiga kamar yang lantai atas kali ini saya cuma segedar meliput pengen tahu kondisi rumah tersebut karena setiap saya lewat di area ini saya melintas penasaran pengen pengen tahu secara dekat dan saya tidak mengatakan kalau rumah ini mistis tidak cuma saya penasaran pengen tahu kondisi rumah tersebut atau pengen tahu kondisi bangunan rumah tersebut dan saya sudah muter-muter atau sudah masuk tapi nggak masuk ke dalam saya nggak berani takutnya ini ada pemiliknya cuma nggak dihuni dan sekali lagi saya mengatakan saya cuma sekedar meliput pengen tahu kondisi rumah kosong tersebut dan saya tidak mengatakan rumah ini angker atau mistis jika ada salah dalam penyebutan nama tempat dan pengambilan video untuk orang yang bersangkutan saya mohon maaf saya cuma segedar meliput akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih